RAS BINATANG GUNUNG Yang mulia pil naga gila mengerutkan kening dan menilai Ningki, dari mana asalmu? Dengan siapa kamu datang? Ningbeiksuan dari kota Jiangnan dari dinasti abadi malam gelap. Ningki tersenyum. Dinasti abadi malam gelap. Pil venerate Mad Dragon memandang pil venerate Blackwater, Anda membawa orang ini ke sini. Iya, pil venerate Blackwater dengan cepat mengangguk. Apakah tidak ada orang lain di aliansi alkemismu? Dari apa yang saya tahu, selain Anda, ada empat yang mulia pil lainnya yang merupakan pencipta kesengsaraan pertama. Yang mulia pil naga gila berkata dengan dingin, warisan alkimia ini bukanlah masalah kecil. Satu lagi pencipta berarti satu kekuatan lagi. Namun, Anda membawa seorang komandan alam fase hukum ke sini. Pil venerate Mad Dragon mungkin tidak tahu, tapi pencapaian komandan Ning di bidang alkimia sungguh luar biasa. Jika aku tidak membawanya ke sini, orang-orang di aliansi akan mengatakan bahwa aku menyalahgunakan posisiku untuk membalas dendam pribadi. Pil venerate Blackwater melirik Ningki dan tertawa sinis. Menyalahgunakan posisinya untuk balas dendam pribadi. Pil venerate Blackwater berkata dengan acuh tak acuh, muridku Wang Ting meninggal di tangan komandan Ning. Saat dia mengatakan itu, tatapan komandan lainnya berubah menjadi tidak ramah terhadap Ningki. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, pil venerate Blackwater tidak menjelaskan satu hal pun. Kenyataannya, muridnya Wang Ting lah yang menyerang komandan Ning terlebih dahulu. Komandan Ning hanya membalas dengan serangan telapak tangan. Banyak orang di dalam rusa gerbang dinasti abadi melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pil yang mulia langya. Tatapan dingin pil venerate Blackwater menyapu orang yang berbicara. Pil venerate langya berdiri di belakang. Ningki tidak memperhatikannya sebelumnya. Tapi sekarang dia berbicara mewakilinya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku tidak ingin mendengar tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, ingatlah ini. Warisan alkimia ini sangat penting bagiku. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya, kalian akan memilih menjadi musuhku. Mata pil venerate berserk dragon sedikit berkedip. Dia sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, jadi dia mengabaikan Ningki dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Meskipun kata-katanya ringan, semua orang jelas tahu apa yang akan terjadi jika mereka menjadi musuh pil venerate berserk dragon. Gurunya adalah kultifator terkuat di aliansi alkemis, kaisar alkimia bodi. Kata-katanya sangat berbobot, bahkan melampaui beberapa petapa alkimia. Iya. Semua orang mengangguk. Mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa menunjukkannya di wajah mereka. Meskipun aliansi alkemis memiliki banyak slot, mereka masih di bawah kendali orang lain. Kali ini, tidak peduli apa, orang-orang ini tidak akan bisa mendapatkan warisan alkimia. Mereka tidak sebebas kita. Kenapa harus begitu? Kita perlu memberikan warisan kepada orang lain. Ses, pelankan suaramu. Pil venerate mad dragon sangat mendendam. Jangan biarkan dia mendengarmu. Aku takut padanya. Kali ini, Xiao Huye, Zhao Lang, dan kelompok keajaiban ini sudah cukup untuk membuatnya menderita. Para pembudidaya di dekatnya saling berbisik. Pil venerate mad dragon berjalan lurus menuju Hartstead pagoda. Tidak lama kemudian, tingkat ke sembilan pagoda negara hati menyala dengan cahaya putih sebelum meredup secara bertahap. Sama seperti Xiao Huye, Pil venerate mad dragon telah mencapai tingkat ke sembilan sebagai pencipta tiga kesengsaraan. Ini berarti dia juga memiliki bakat untuk menerobos menjadi pencipta lima kesengsaraan. Ningki dan Yang Mulia Pil Langia mengobrol sebentar. Ningki belum pernah melihat komandan lain yang dibawakan oleh Yang Mulia Pil Langia kali ini. Namun, penampilannya agak mirip dengan Pil venerate langia, jadi mereka pasti berasal dari ras yang sama. Ketika dia melihat Ningki, dia agak hormat, yang memberi kesan baik pada Ningki. Pil venerate Blackwater terus menatap Ningki. Ningki sepertinya merasakan tatapannya dan tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Sambil nyengir, ia mengucapkan selamat tinggal pada Yang Mulia Pil Langia dan kembali ke sisi Senpai dan Gongsun Zhiyun. Saudara Ning, pencipta kesengsaraan kedua itu sudah masuk sekali. Apakah kamu ingin masuk? Senpai bertanya pada Ningki. Kalian berdua tidak mau masuk dulu. Ningki tersenyum. Em, aku akan menunggu lebih lama lagi. Senpai tertawa datar. Ningki melirik Gongsun Zhiyun dan langsung mengerti bahwa hubungan keduanya tidak sederhana. Kemungkinan besar mereka sudah memutuskan untuk menikah. Senpai sangat khawatir bahwa hasilnya di pagoda negara hati tidak akan bagus, jadi dia agak ragu-ragu. Berpikir sampai saat ini, Ningki tersenyum dan langsung berjalan menuju pagoda negara hati. Seorang kultifator alam transendensi juga ingin memasuki pagoda. Enyahlah. Tiba-tiba, seorang pria berotot muncul di depan Ningki dan menghalangi jalannya, memarahinya dengan dingin. Semua orang sudah mengetahui identitas Ningki. Kemungkinan besar dia adalah komandan aliansi alkemis. Pada saat ini, mereka semua melihat ke arah Pil Fenerate Mad Dragon. Pil Fenerate Mad Dragon melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh dan tidak berniat bergerak. Adapun komandan lainnya, mereka saling memandang. Melihat tidak ada yang membela mereka, mereka juga sepertinya tidak mau ambil pusing. Itu adalah keajaiban dari ras binatang gunung. Dikatakan bahwa Raja Binatang Gunung telah menerobos ke alam pencipta tujuh kesengsaraan. Dia adalah anggota dari aliansi alkemis. Seseorang mengenali identitas pria berotot itu dan kemudian menyadari. Tidak heran dia tidak takut dengan identitas Ningki sebagai seorang komandan. Pada saat ini, keajaiban dari tujuh sekte semuanya memandang Ningki dan pria berotot dengan senyum tipis. Ekspresi Sen Bai sedikit berubah, dan dia melihat ke arah Gongsun Zhiyun. Gongsun Zhiyun menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari ras binatang gunung semuanya gila. Jangan memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak berani membunuh orang yang tidak bersalah di sini. Paling-paling, mereka akan sedikit menderita. Tidak perlu repot dengan mereka. Jika kita bergerak, kita hanya akan bermusuhan dengan mereka. Mendesah. Sen Bai menghela nafas dalam hatinya. Di dinasti langit Gerbang Rusa, selain saudara senior dan juniornya, gurunya, dewa abadi Gerbang Rusa, memiliki otoritas tertinggi. Kemanapun dia pergi, siapa yang berani mengatakan tidak. Tapi di sini, dia dibatasi di mana-mana. Kekuatan. Sen Bai sedikit mengepalkan tangannya. Aku ingat kamu sudah masuk, kan? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Ningki tersenyum. Mencari kematian. Inilah yang semua orang pikirkan tentang Ningki. Hanya seorang kultifator aspek rilem, apakah dia benar-benar berpikir dia masih berada di wilayahnya sendiri dan berada di bawah kendali aliansi alkemis? Di Twilight Night City, tidak semua orang akan berhadapan dengan alkemis alians. Pria berotot dari Mountain Bisrace tertawa sinis. Aku hanya tidak menyukaimu. Semua orang di sini adalah pencipta, dan yang terendah berada di alam penciptaan setengah langkah. Mengapa kamu, seorang kultifator alam aspek, ada di sini untuk ikut bersenang-senang? Seperti yang diharapkan, dia adalah orang gila. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Ras binatang gunung melakukan sesuatu tanpa alasan. Bahkan Raja Binatang Gunung telah melakukan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa ras telah punah di benua tengah karena hal ini. Ayo kita bertaruh. Ningki tiba-tiba tersenyum. Taruhan apa? Pria berotot dari Mountain Bisrace sedikit terkejut. Anggota klan yang datang bersamanya juga memandang Ningki dengan sedikit kebingungan. Semut manusia ini ingin bertaruh dengan mereka. Mari kita bertaruh apakah saya bisa memasuki pagoda pikiran. Ningki tersenyum. Haha, baiklah. Apa yang akan kamu pertaruhkan? Anda adalah alkemis terdaftar di aliansi alkemis. Keluarkan ramuanmu dan bertaruhlah denganku. Pria berotot dari Mountain Bisrace tertawa, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Peringkat delapan tai Sanggrid Restore Elixir. Ini taruhanku. Jika aku kalah, ramuan itu milikmu. Jika kamu kalah, berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Ningki tersenyum. Hai. 1452 Gerbang Surgawi Selatan Hem, orang ini sangat sombong. Pandangan yang mulia pil naga gila terhadap Ningki sedikit berubah. Menarik. Apakah menurutnya identitas supervisor aliansi alkemis dapat melindunginya di sini? Dia agak terlalu naif. Sekarang warisan pil dao telah dibuka, aku khawatir kedua orang gila dari klan binatang gunung itu tidak akan membiarkannya pergi. Zhao Lang dari Sekte Setan Gembira memandang Ningki sambil tersenyum. Petik 2 Temanmu ini telah menjadi musuh bebuyutan ras binatang gunung. Gongsun Zhiyun terdiam. Senpai berkata dengan sedikit penyesalan, Jika aku tahu, aku akan mengatakan beberapa patah kata untuknya. Orang gila binatang gunung sangat pendendam. Setelah warisan alkimia terbuka, kita harus berpisah darinya. Dia memiliki aliansi alkemis di belakangnya. Mereka seharusnya bisa melindunginya. Gongsun Zhiyun berkata dengan suara rendah. Senpai memikirkannya dan merasa perkataan Gongsun Zhiyun masuk akal. Yang terpenting, dia tidak ingin melihat Gongsun Zhiyun dalam bahaya. Jika dia diincar oleh dua orang gila binatang gunung, maka dia hanya perlu memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari warisan alkimia. Tidak perlu memikirkan tentang warisan alkimia sama sekali. Keajaiban yang dikirim oleh dinasti surgawi memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Kamu ingin aku berlutut dan menggonggong seperti anjing. Otot-otot ras binatang gunung menonjol, dan tubuhnya bertambah beberapa kaki. Dua taring tumbuh dari mulutnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini hanya taruhan. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan bertaruh. Ningki tersenyum. Mungkin karena dia merasa sedang terprovokasi, ras binatang gunung menekan kemarahan di dalam hatinya dan berteriak pada Ningki. Baik. Saya akan bertaruh. Tetapi jika Anda kalah, saya tidak hanya menginginkan pil pemulihan agung, tetapi saya juga menginginkan hidup Anda. Datang. Kenapa kamu belum datang? Melihat Ningki tidak bergerak, dia mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ningki dan meninju Ningki hingga berkeping-keping. Itu seperti asap, menyebar. Para kultifator yang hadir memandang ke arah pagoda negara hati dengan kaget. Di sana, Ningki berdiri di pintu masuk sambil tersenyum, menata pria berotot dari ras binatang gunung yang melihat sekeliling seperti orang bodoh. Kecepatan anak ini luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihat bagaimana dia melewati kultifator ras binatang gunung itu. Semua orang diam-diam terkejut. Kali ini, bahkan Xiao Huye dari enam jalan sekte reinkarnasi memandang Ningki. Zhao Lang dari sekte setan gembira berkata, kecepatannya luar biasa. Pantas saja dia mampu mencapai tempat ini. Mata Duan Mucong dingin, teknik gerakan anak ini menarik. Yu Feng dari sekte iblis mental memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Fuji dari sekte yin yang memandang Ningki dengan keterkejutan di matanya. Sudut mulut Zandong Lai dari sekte pertempuran sedikit melengkung, dan pilihan surga di sampingnya memancarkan niat bertarung yang samar. Meskipun Sakyamuni Ruye dari kuil kuno sembilan prefektur tidak menatap Ningki secara langsung, matanya yang menyipit terus mengamatinya. Binatang gunung adalah pencipta kesengsaraan kedua, namun dia dipermainkan oleh Ningki. Keajaiban terkuat yang dikirim oleh tujuh sekte juga tertarik pada Ningki dan ingin tahu tentangnya. Kecepatan adik Ning sebenarnya secepat ini. Keterampilan gerakan apa yang dia kembangkan. Sen Bai memandang Ningki dengan kaget. Gongsun Zhiyun yang berdiri di sampingnya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria yang tampak seperti seorang kultifator alam materialisasi ini memiliki kecepatan yang mengerikan. Sebagai pencipta kesengsaraan kedua, dia bahkan tidak melihat gerakan Ningki dengan jelas. Kamu kalah. Saat aku keluar, ingatlah untuk menggonggong beberapa kali. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk memasuki pagoda pikiran. Bagaimana ini mungkin? Pria berotot dari klan binatang gunung itu tercengang saat dia melihat punggung Ningki menghilang ke dalam pagoda keadaan pikiran. Dia segera meraum marah. Banyak tatapan sombong tertuju padanya. Ketika dia menatap tajam ke arah pemilik tatapan itu, orang-orang itu sedikit menundukkan kepala. Hanya orang bodoh yang ingin menjadi musuh dengan kultifator ras binatang gunung. Brengsek, brengsek. Tidak dapat melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, kultifator ras binatang gunung hanya bisa berdiri di tempat dan mengeluarkan raungan marah. Pil yang mulia air hitam, apa latar belakang Ningbeksuan? Pil yang mulia berserk dragon bertanya dengan sungguh-sungguh. Pil yang mulia air hitam terbangun dari keterkejutannya. Dia akhirnya tahu mengapa Ningki bisa tiba di sini sebelum dia. Mendengar pertanyaan yang mulia pil berserk naga, yang mulia pil air hitam berpikir sejenak dan berkata, anak ini adalah seorang kultifator dari benua naga azure. Dia tampaknya memiliki warisan alkimia dari sembilan pembuluh darah alkimia besar dan dapat menyempurnakan peringkat delapan agung-agung return pills. Keterampilan alkimianya sangat tinggi. Saya khawatir tidak akan lama sebelum dia menjadi alchemisage. Kalau tidak, saya tidak akan membawanya ke sini kali ini. Ekspresi yang mulia langnya sedikit berubah. Niat pil yang mulia air hitam tidaklah murni. Benar saja, ekspresi pil Lord berserk dragon sedikit berubah. Lalu, dia tersenyum tipis. Kesempatan untuk menjadi alchemisage. Aliansi alchemis kita memiliki keajaiban lain. Tidak buruk, tidak buruk. Penggarap yang mengetahui pil Lord berserk dragon sudah tahu bahwa dia mungkin ingin membunuh Ningki. Pil yang mulia berserk dragon adalah orang yang sombong. Dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi alchemisage ke-37 dari Alchemis Alliance. Sekarang, seseorang yang bisa menyempurnakan pil pengembalian agung tertinggi peringkat 8 telah muncul entah dari mana. Jika dia menjadi alchemisage terlebih dahulu, itu akan menjadi penghinaan bagi Pil Lord berserk dragon. Pil Lord Blackwater menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah dengan senyuman di matanya. Ningbei Xuan, aku tidak perlu melakukan apapun kali ini. Jika kamu bisa keluar dari warisan alkimia ini hidup-hidup, aku akan mengubah nama keluarga ku menjadi milikmu. Pagoda Keadaan Pikiran Ningki baru saja melangkah ke tempat ini ketika dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di atas awan. Tubuhku Ningki melihat tinjunya dan sedikit mengepalkannya. Matanya bergerak sedikit. Keadaannya saat ini seperti jiwa dan tubuhnya telah terpisah. Melatih kondisi pikiranku. Mungkinkah aku sedang dalam kondisi pikiran sekarang? Jejak keraguan muncul di mata Ningki, dan dia melihat ke depan dengan ekspresi serius. Di balik awan yang samar-samar terlihat, tampaknya ada sebuah kota besar yang berdiri di atas awan. Senpai mengatakan bahwa setiap orang yang memasuki pagoda pikiran akan melihat hal yang berbeda. Ningki merasa ini hanyalah ilusi, jadi dia terbang menuju kota besar. Dia semakin dekat dan dekat. Kata-kata di papan nama di atas gerbang kota semakin jelas. Gerbang Surgawi Selatan Sosok Ningki berhenti sejenak. Sedikit kejutan muncul di matanya. Gerbang Surgawi Selatan ini tingginya puluhan ribu kaki. Itu sangat megah. Pada saat yang sama, dua raksasa dengan rambut hijau dan janggut merah berdiri di samping gerbang Surgawi Selatan tiba-tiba memandang Ningki. Tingginya ribuan kaki dan memegang palu tembaga. Saat itu, Ningki merasa seperti gunung besar menekan hatinya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Sangat kuat. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari Raja Abadipudu dan yang lainnya yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Ningki hampir kehilangan akal sehatnya hanya dengan melihatnya. Namun, pemandangan yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan. 1453 Lantai 5 Sebuah Ilusi Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa menjelaskan pemandangan yang dilihat Ningki. Mungkin semua yang ada di depannya adalah ilusi yang diciptakan pagoda keadaan pikiran berdasarkan ingatan Ningki. Ningki ragu-ragu sejenak sebelum mendarat di depan gerbang selatan surga. Pada saat ini, Ningki sedang dalam wujud Kaisar Abadi Primordial. Ningki setinggi seratus zang seperti semut di hadapan dua raksasa. Melihat mereka tetap diam dan setengah berlutut, Ningki terdiam sesaat sebelum memasuki gerbang selatan surga. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari pagoda pikiran ini. Dunia luar. Lantai dua pagoda pikiran menyala dengan cahaya putih. Lumayan, anak ini berpotensi menjadi pencipta. Kata Gongsun Zhiyun. Mampu memasuki pagoda keadaan pikiran tingkat kedua membuktikan bahwa Ningki memiliki potensi untuk menjadi pencipta kesengsaraan pertama. Saya tidak menyangka bakat adik Ning begitu bagus. Jika dia menjadi pencipta kesengsaraan pertama dan memiliki kecepatan seperti itu, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawannya, bukan? Senpai berpikir dalam hati. Huh, jadi bagaimana jika Anda memiliki bakat untuk menembus level pencipta? Lagi pula kamu akan mati. Mata alkemis Venerate Blackwater dingin dan menyeramkan. Level kedua saja tidak cukup untuk mengejutkan orang. Bahkan orang terlemah di sini pun bisa mencapai level ketiga. Jika seseorang dapat mencapai tingkat keempat, itu akan cukup untuk membuat orang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, karena itu berarti dia memiliki potensi untuk menerobos ke guru penciptaan kesengsaraan ketiga. Lima, enam, tujuh berarti dia adalah guru penciptaan kesengsaraan keempat, dan delapan puluh hingga sembilan puluh berarti dia adalah guru penciptaan kesengsaraan kelima. Bahkan jenius terkuat yang hadir, Xiaowie dari enam jalan sekte reinkarnasi, hanya berhasil mencapai tingkat ke sembilan. Sedangkan untuk melampaui level ke sepuluh, tidak ada yang berani memikirkannya. Itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh keberadaan level Raja Abadi. Setelah tingkat ke dua puluh, itu adalah tingkat ahli penciptaan sembilan kesengsaraan seperti pemimpin tujuh sekte besar. Hingga saat ini, hanya Kaisar Abadi Daoyan yang telah mencapai level ke-30 ke atas. Tidak ada yang tahu persistes apa yang ada di dalamnya. Setelah memasuki gerbang surgawi selatan, Ningki mendengar auman naga. Seekor naga emas raksasa perlahan terbang mendekat. Ketika dia melihat Ningki, dia buru-buru bersujud di tanah. Ini agak mirip dengan si kecil enam. Mereka berdua adalah naga dalam legenda Tiongkok. Mungkinkah yang satu ini adalah naga emas bercakar lima? Ningki berdiri diam dan melihatnya sebentar, lalu mengabaikannya dan terus bergerak maju. Lantai tiga pagoda pikiran menyala. Dia memiliki potensi sebagai pencipta kesengsaraan kedua. Mata Gongsun Zhiyun menunjukkan ekspresi terkejut. Tempat terpencil seperti benua Azure Dragon dapat menghasilkan seorang kultifator dengan bakat seperti itu. Pandangan banyak petani sedikit berubah. Pencipta setengah langkah dan pencipta kesengsaraan yang sebelumnya mengejek Ningki tidak lagi berminat untuk mengejeknya, karena bakat Ningki setidaknya setara dengan mereka. Setelah melewati naga emas bercakar lima, Ningki tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Tiba-tiba, sekelompok tujuh remaja putri muncul di hadapannya. Ketika mereka melihat Ningki, mereka segera menundukkan kepala untuk memberi salam. Ningki memandang mereka dengan acu-ta'acu untuk beberapa saat, lalu menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan ke depan. Di awan, dia melihat aula besar di depan. Mungkinkah pagoda keadaan pikiran ini ingin dia mengunjungi pengadilan surgawi yang legendaris? Pagoda pikiran tingkat keempat menyala. Lantai empat, bagaimana ini mungkin? Bahkan keajaiban dari tujuh sekte besar memperlihatkan ekspresi terkejut. Banyak dari mereka yang hanya bisa mencapai lantai empat. Pil Venerate Mad Dragon awalnya tidak berekspresi, namun ketika dia melihat lantai empat pagoda itu menyala, ekspresinya langsung menjadi gelap. Di sampingnya, ekspresi Pil Venerate Blackwater bahkan lebih buruk lagi, dan dia merasa sedikit frustrasi. Dia tidak menyangka bakat Ningki begitu menakutkan. Bahkan dia mungkin tidak bisa mencapai lantai empat. Semakin tinggi bakat Ningki, semakin sulit baginya untuk melaksanakan rencananya. Berpikir sampai titik ini, Pil Venerate Blackwater mengalihkan pandangannya ke komandan di dekatnya dan segera menyadari bahwa banyak dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Para komandan ini mungkin sudah merencanakan cara berteman dengan Ningki. Semut manusia ini sebenarnya punya bakat seperti itu. Kakak, aku harus membunuhnya. Pembudidaya binatang gunung yang kalah taruhan dengan Ningki segera mengirimkan transmisi suara ke pembudidaya binatang gunung lainnya. Tentu saja, komandan aliansi alkemis belaka tidak memiliki kualifikasi untuk mempermalukan ras binatang gunungku. Jadilah itu. Lantai empat, bakat saudara Ning. Senbei bergumam pada dirinya sendiri. Kamu mungkin tidak lebih lemah dari dia. Mampu mencapai lantai empat seharusnya hampir sama. Saat dia keluar, kamu bisa masuk dan mencobanya. Gongsun Zhiyun melihat Senbei sedikit sedih dan menghiburnya dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, lantai lima pagoda itu menyala. Kali ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Memiliki bakat untuk menjadi pencipta empat kesengsaraan jarang terjadi bahkan di daratan tengah. Bahkan di antara tujuh sekte besar, dia layak menyandang gelar keajaiban. Paling-paling, dia sedikit lebih lemah dari keajaiban seperti Xiao Huye, tapi dia lebih baik dari keajaiban lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Anak itu lumayan. Saat dia keluar, pergilah dan tanyakan pada salah satu dari kalian apakah dia bersedia bergabung dengan sekte reinkarnasi enam jalan kami. Xiao Huye, yang selama ini diam, berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak nyaring, namun ribuan penggarap yang hadir mendengarnya dengan jelas. Para pembudidaya lain yang awalnya ingin merekrutnya menghela nafas ketika mereka melihat ini. Xiao Huye jelas mengatakannya agar mereka mendengarnya. Hanya Zhao Langdan yang lainnya, yang juga merupakan bagian dari tujuh sekte besar, yang berani bersaing dengan sekte reinkarnasi enam jalan. Namun, mencapai lantai empat hanya berarti ada peluang kecil untuk menerobos menjadi pencipta empat kesengsaraan. Jadi, Zhao Langdan yang lainnya merenung sejenak. Selain duan mucong dari sekte iblis sembilan neter, yang mencemoh Xiao Huye, yang lain tidak berencana bersaing dengan sekte reinkarnasi enam jalan. Jalan Demi Ningki. Pil Venerate Mad Dragon mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap pagoda pikiran dengan dingin. Dia awalnya berencana untuk menyingkirkan Ningki setelah warisan alkimia dibuka. Dengan statusnya, tidak ada yang akan menyelidiki bagaimana Ningki meninggal. Namun, Ningki telah mencapai lantai empat pagoda pikiran. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa tidak takut. Jika Ningki meninggal dalam warisan alkimia, para petinggi mungkin akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Jika pertikaian internal dalam aliansi terungkap, gurunya, Kaisar Ramuan Subhuti, mungkin tidak bisa melindunginya. Wajah Pil Venerate Blackwater sedikit pucat. Virasat buruknya akhirnya terkonfirmasi. Beberapa trik yang dia buat sebelumnya mungkin tidak berguna. Beberapa komandan pencipta kesengsaraan kedua memandang Pil Venerate Blackwater dan menggelengkan kepala tanpa terasa. Wajah Pil Venerate Blackwater langsung berubah pucat. Wang Suanzen benar-benar mengambil harta karun kali ini, Pil Venerate Langia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia telah menjalin hubungan baik dengan Ningki. Semakin kuat bakat Ningki, semakin besar manfaatnya. Temanmu ini, sungguh luar biasa. Gongsun Zhiyun awalnya menghibur Senbai, tapi dia melihat lantai lima juga menyala. Setelah menahannya dalam waktu lama, dia hanya bisa mengatakan ini. 1454 Ini, Nesa. Ningki mengerutkan kening saat dia melihat sosok kecil yang berlutut tidak jauh darinya. Dia memiliki dua cincin emas di sekeliling tubuhnya dan berdiri di atas roda api angin. Dia sangat mirip dengan sosok dalam ingatan Ningki. Tekanan darinya jauh lebih kuat daripada dua raksasa di depan gerbang surgawi selatan. Ningki hampir tidak bisa bergerak maju. Mengambil nafas dalam-dalam, Ningki mengangkat kakinya dengan susah payah dan melanjutkan ke depan. Setelah melewati Nesa, tekanannya hilang. Akhirnya, dia sampai di aula. Ada tiga kata di papan tulis, Lingki Yau Hall. Aula Lingki Yau yang legendaris tempat tinggal Kaisar Langit. Ningki tersenyum dan berjalan ke aula. Suara mendesing. Sosok-sosok di kedua sisi aula berlutut. Ningki mengamati wajah mereka dan melihat banyak sosok serupa dalam ingatannya, seperti Raja Surgawili yang membawa pagoda, Erlang Sen, delapan dewa. Mereka setengah berlutut dan tidak mengeluarkan suara. Ilusi ini sangat nyata. Ningki menghela nafas. Dia melihat ke platform tengah dan menemukan bahwa kursi yang seharusnya menjadi kursi Kaisar Langit Kosong. Ningki sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berjalan ke kursi dan duduk tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ekspresi Ningki membeku. Dia merasakan aura menakutkan datang dari kursi ke dalam tubuhnya, dengan panik memadatkan Kaisar Abadi Dharma idolanya. Dalam sekejap mata, Ningki merasa bahwa idola Dharma miliknya sepertinya telah menembus tingkat surga, dan tingkat kultivasinya juga memasuki lingkaran besar alam transendensi. Kecepatan ini. Ningki tidak senang. Sebaliknya, dia kaget. Kecepatan pertumbuhan ini terlalu aneh. Pada saat yang sama, di luar Mainstead Pagoda, kerumunan orang menyaksikan dengan kaget saat Mainstead Pagoda menyala lapis demi lapis. Itu hanya berhenti ketika mencapai level ke-10. Tingkat ke-10. Ini membuktikan bahwa Ningki memiliki bakat untuk menerobos ke tingkat pencipta lima bencana. Bahkan Xiaohue dari enam jalan sekter reinkarnasi hanya berhasil mencapai tingkat ke-9. Bakatnya sebenarnya sangat menakutkan. Xiaohue bergumam pada dirinya sendiri. Teman muda, apa pendapatmu tentang tempat ini? Suara tenang terdengar di telinga Ningki. Ningki tiba-tiba menoleh dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Dia memegang kocokan ekor kuda dan menatap Ningki sambil tersenyum. Siapa kamu? Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia tidak tahu apakah pihak lain itu hanyalah ilusi atau eksistensi yang diciptakan oleh Pagoda keadaan pikiran untuk menakut-nakuti orang. Aku hanya hantu pengembara, tidak perlu menyebut namaku. Teman kecil, kamu belum menjawab pertanyaan orang tua ini. Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Selama Anda duduk di singgah sana ini, kultivasi Anda akan terus berkembang. Dalam beberapa dekade, atau bahkan seratus tahun, Anda akan mampu menerobos ke alam pencipta sembilan kesengsaraan, atau bahkan lebih kuat. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ningki sedikit mengernyit. Dia memang bisa merasakan energi tak berujung mengalir ke tubuhnya dari singgah sana, membantunya memadatkan bentuk Dharma Kaisar Abadi. Adegan ini sangat mirip dengan saat dia pertama kali memadatkan kekuatan Dharma dan menyerap esensi yang ditinggalkan oleh Asura Jahat. Hanya saja kekuatan ini, untuk beberapa alasan, tampak seperti ilusi bagi Ningki. Tetaplah di sini, Pak tua, tolong jangan bercanda. Ini hanyalah sebuah pagoda kuno. Anda ingin saya tinggal di sini dan menjadi peninggalan. Ningki tertawa ringan. Pikirannya berpacu saat dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Tempat ini terlalu aneh. Ia bahkan merasa semuanya hanyalah ilusi, termasuk terobosan kultivasinya dan kemajuan kekuatan dharmanya. Itu semua hanyalah ilusi. Karena kamu tidak ingin tinggal di sini, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya berharap kamu mengingat karma baik yang kita alami saat ini. Oh ya, orang-orang di luar menyebut tempat ini sebagai pagoda keadaan pikiran. Ada sebuah total 33 level, kan? Kenyataannya, ini adalah 33 level Ling Xiaoskai. Namun, aku sudah merapalkan mantra penyembunyian untukmu. Tidak ada yang tahu bahwa Anda pernah ke 33 level sebelumnya. Orang tua itu tersenyum. Kemudian, tanpa menunggu Ningki bertanya apapun, lelaki tua itu tiba-tiba melambaikan kocokan ekor kudanya. Pemandangan di sekitar mereka berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertama, Aula Megha itu menjadi sangat gelap dan menakutkan. Pagoda yang membawa Raja Surgawi dan yang lainnya yang berlutut di kedua sisi juga kehilangan tangan dan kaki mereka. Empat dari delapan dewa bahkan kehilangan akal, hanya menyisakan tubuh mereka. Mata Erlang Sen di tengah sepertinya telah digali saat dia masih hidup. Melihat ini, Ningki merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Gelombang rasa dingin melonjak dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia buru-buru menatap lelaki tua itu, tapi dia tidak terlihat. Tanpa sadar, Ningki berdiri. Dia menyadari bahwa dia akhirnya bisa meninggalkan kursi yang tertutup debu. Tempat ini aneh. Ayo pergi dulu. Ningki berpikir dalam hati. Dia segera meninggalkan Ling Xiaoskai Hall. Dia menoleh dan melihat hanya sepertiga dari pelakat dia olah yang tersisa. Hanya ada kata, Ling, di atasnya. Sisanya sepertinya sudah dipotong. Ningki segera memutuskan untuk kembali ke tempat dia datang. Di tengah perjalanan, dia melihat Neza lagi. Saat ini, wajahnya berlumuran darah dan ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Ningki tidak berhenti bergerak. Dia melihat tujuh peri berpakaian istana dari sebelumnya. Mereka semua tanpa kepala. Saat dia melanjutkan ke depan, dia melihat seekor naga yang tubuhnya hanya tersisa tulang dan beberapa daging busuk di kepalanya berjongkok di tanah. Di luar gerbang selatan surga, dua raksasa yang tingginya lebih dari seribu zang masih setengah berlutut di tanah. Bagian di atas pusar mereka tidak terlihat. Ningki melonjak ke langit dan pergi. Beberapa puluh napas kemudian, dia berbalik dan hanya bisa melihat garis samar gerbang selatan surga di awan. Jiwa yang kesepian dan hantu liar, pengadilan surgawi yang bobrok. Apakah pagoda pikiran menangkap ingatanku dan memodifikasinya, atau makhluk abadi ini telah mengalami pertempuran besar dan kalah pada akhirnya, jadi jiwa mereka bersembunyi di sini. Keraguan muncul di hati Ningki. Tanpa petunjuk lebih lanjut, dia tidak bisa memastikan apakah yang dilihatnya itu nyata atau tidak. Jika apa yang dikatakan orang tua itu benar, apakah dia benar-benar berhasil mencapai 33 surga yang bahkan kaisar abadi Daoyan belum pernah mencapainya. Saat Ningki tenggelam dalam pikirannya, beberapa sosok berjalan keluar dari Lingxiao Sky Hall yang bobrok dan berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu, melihat ke arah Ningki. Tuan tua, Anda telah memberinya semua ki abadi yang tersisa di tempat ini. Kami akan dihancurkan. Erlang Sen berkata dengan lembut. Aura kesedihan menyelimuti kerumunan. Kita bukan milik dunia ini, mengapa kita harus dihancurkan? Jangan melihatnya lagi. Pagoda ini tidak lebih dari jiwa prajurit abadi sejati yang bersembunyi di dalamnya ketika dia meninggal. Kenangannya menciptakan kita. Kami tidak lebih dari mimpi. Kata lelaki tua itu dengan tenang. 1455. Ada perubahan di tempat ini. Ningki melihat angin dan awan melonjak di langit. Saat sedikit kejutan muncul di wajahnya, dia diusir dari tempat ini. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pagoda keadaan pikiran. Dia menemukan bahwa kultivasinya telah benar-benar berhasil. Alam Transcendensi telah mencapai alam Transcendensi, dan itu adalah Transcendensi 10.000 Kaisar Langit Kuno. Banyak pasang mata tertuju pada Ningki. Ada kejutan, ketakutan, dan niat membunuh. Ningki menoleh untuk melihat pagoda pikiran. Lampu di lantai 10 perlahan meredup. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa. Pagoda itu sudah mati. Kamu berhasil menembus pagoda pikiran. Kamu memang berbakat. Adikku, apakah kamu bersedia bergabung dengan Sekte Reinkarnasi 6 Jalanku? Saya dapat menerima Anda sebagai murid atas nama Tuan saya. Sebuah suara terdengar di samping telinga Ningki. Ningki mendongak dan sedikit terkejut. Siaowuye dari Sekte Reinkarnasi 6 Jalan. Adikku, kenapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Iblis 9 Neter milikku? Duan Mucong dari Sekte Iblis 9 Neter bergerak dan muncul di samping Ningki. Dia menatap Siaowuye dengan provokatif. Lima Sekte lainnya yang awalnya tidak berencana bersaing dengan Siaowuye untuk Ningki berubah pikiran saat ini. Ningki tidak hanya mencapai lantai 5 tetapi lantai 10. Eksistensi yang memiliki peluang untuk menjadi pencipta lima kesengsaraan, tidak peduli Sekte manapun, akan memperjuangkannya. Zhaolang dari Sekte Iblis Gembira, Yu Feng dari Sekte Iblis Mental, Fuji dari Sekte Yin Yang, Zandong Lai dari Sekte Pertempuran, dan Sakyamuniruye dari Kuil Kuno 9 Jalan semuanya muncul di samping Ningki. Zhaolang berkata, Teman kecil, datanglah ke Sekte Iblis Kegembiraanku. Kamu bisa memilih pencipta kesengsaraan kedua wanita manapun. Semua orang terkesiap, dan banyak orang tampak iri. Kultifator wanita dari Sekte Iblis Gembira terkenal di benua tengah karena kecantikan mereka, apalagi pencipta kesengsaraan kedua. Yu Feng berkata, Sekte Iblis Kegembiraan adalah Sekte Yang Bengkok. Adikku, kamu terlihat benar dan tidak memiliki nafsu apapun. Kamu lebih cocok untuk Sekte Iblis Mentalku. Fuji berkata, Tuan muda, jika Anda datang ke Sekte Yin Yang saya, saya bersedia mengajari Anda secara pribadi. Anda pasti akan menjadi pencipta kesengsaraan pertama dalam 100 tahun. Sekte Pertempuran berkata, emosi adik laki-lakiku tidak cocok dengan sektemu. Datanglah ke Sekte Pertempuranku. Daun Sakyamuni, menurutku adikku ditakdirkan bersama Buddha Gelombang. Ningki menatap sekelompok orang ini dengan bingung. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia akan menjadi orang yang tidak berani didekati oleh siapapun. Namun, pikirannya berubah saat dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, orang ini sudah menjadi pengawas persatuan alkemis. Aku baik-baik saja di sini, jadi aku tidak akan mencari tempat lain. Namun, aku masih harus berterima kasih kepada semua orang atas niat baikmu. Tidak peduli sekte mana yang dia setujui, dia akan menyinggung enam sekte lainnya. Ningki bukan orang bodoh. Masing-masing dari tujuh sekte memiliki pencipta sembilan kesengsaraan di belakang mereka. Menyinggung salah satu dari mereka saja akan sulit, apalagi menyinggung kenamnya. Memilih untuk tetap tinggal di Alchemist Alliance adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat. Pil Venerate Wild Dragon, yang berdiri jauh, memasang ekspresi jelek di wajahnya saat mendengar ini. Namun, komandan lainnya tersenyum dan mengangguk. Mereka cukup puas dengan jawaban Ningki. Hahaha. Kalian semua, yang merampas sudut Alchemist Alliance di Twilight Night City, apakah kalian benar-benar tidak mempertimbangkan perasaan tuanku? Terdengar suara tawa yang keras. Seorang kultifator muda yang tampan tiba-tiba muncul di samping Ningki. Dia pertama kali mengukur Ningki dan mengangguk puas. Kemudian, dia melihat ke arah Xiaowuye dan yang lainnya. Auranya jauh lebih kuat dari aura Xiaowuye. Pencipta Empat Kesengsaraan Su Yunzu, murid tertuapil Emperor Muye, pencipta empat kesengsaraan. Ekspresi semua orang berubah. Xiaowuye tersenyum dan berkata, Saudara Yunzu, sudah lama tidak bertemu. Kultifasi Anda meningkat dari hari ke hari. Kamu terlalu baik. Su Yunzu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik pil Venerate Wild Dragon dan tersenyum pada Xiaowuye. Jadi bagaimana jika kultifasi saya meningkat? Saya telah berkultifasi selama bertahun-tahun, tetapi saya masih seorang leluhur pil. Sungguh memalukan. Semua orang tertawa setuju, tetapi mereka tidak benar-benar menertawakan Su Yunzu. Meskipun keterampilan alkimianya lemah, dia adalah pencipta empat kesengsaraan sejati. Bahkan para jenius dari tujuh sekte besar tidak berani bertindak gegabuh. Berbicara tentang orang ini, banyak pengawas divisi persatuan alkemis memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Su Yunzu telah hidup sangat lama dan telah menjadi murid kaisar pil Muye selama bertahun-tahun, namun kemampuan alkimianya tidak pernah meningkat sama sekali. Hampir semua pengawas divisi yang hadir adalah junior Su Yunzu, namun mereka semua telah menjadi yang mulia pil sebelum Su Yunzu. Di antara 36 pil Sein, salah satunya adalah junior brother Su Yunzu. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa ada seorang jenius di aliansi alkemis kita yang berhasil mencapai lantai 10 pagoda keadaan mental. Itu sebabnya saya berada di bawah perintah guru. Jangan mencoba mencuri darinya. Guru mengatakan itu selama dia menerobos ke alam pencipta, dia secara pribadi akan menerimanya sebagai muridnya. Sebaiknya kalian menyimpannya. Su Yunzu berkata sambil tersenyum. Xiao Huye dan yang lainnya menghela nafas dalam hati ketika mendengar itu. Kasihan. Namun, karena pil Emperor Muye telah berbicara secara pribadi, mereka masih harus memberinya wajah. Yang Mulia Pil Naga Gila, sebagai pencipta tiga kesengsaraan, mengapa anda berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika murid anda sendiri dicuri. Su Yunzu tiba-tiba melihat ke arah Pil Yang Mulia Naga Gila dan berteriak dengan dingin. Pil Yang Mulia Naga Gila menyipitkan matanya dan mencibir, apa gunanya dia jika dia bisa dicuri. Melihat kedua murid Pil Emperor saling berhadapan, semua orang dengan bijaksana mundur beberapa langkah. Su Yunzu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Ningki, adikku, jarang sekali guruku menganggapmu begitu tinggi. Jangan mengecewakannya kali ini. Saya akan mencoba yang terbaik. Ningki terkejut, tapi dia segera menangkupkan tangannya dan tersenyum. Niat membunuh melintas di mata Pil Venerate Mad Dragon. Sebelum dia datang, dia sudah memberitahu Kaisar Ramuan Muye mengenai situasi ini melalui gurunya, Kaisar Ramuan Putih. Su Yunzu jelas tahu bahwa warisan ini sangat penting baginya, namun dia tetap mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas sekali, Su Yunzu sengaja membuatnya kehilangan muka. Baiklah, pembukaan warisan Pil Dao tidak lama lagi. Selamat beristirahat. Saya masih memiliki kuali Pil di gua tempat tinggal saya. Saya harus segera kembali dan mengurusnya. Aku berangkat dulu. Su Yunzu tersenyum. Sebelum dia pergi, dia tiba-tiba melirik ke arah Heartstead Pagoda dengan tatapan aneh di matanya. Dia bergumam, aura pagoda ini sedikit melenceng. Setelah Su Yunzu pergi, pandangan semua orang terhadap Ningki benar-benar berbeda, terutama para gubernur. Mereka semua menganggup ke arah Ningki dengan ramah. Pil Lord Blackwater bersembunyi di tengah kerumunan dengan kepala menunduk. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tatapan Ningki tertuju pada kultifator ras binatang gunung di kejauhan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus memenuhi taruhanmu. Kultifator ras binatang gunung mengertakan giginya dan menatap ke arah Ningki sebelum menggonggong. Guk-guk-guk-guk. Dia meraung selama sepuluh menit penuh sebelum dia berhenti. Dia mendengus dingin dan mengabaikan Ningki. Kamu benar-benar jujur. 1456 Domain Penciptaan Sisa Melihat Ningki memaksa para pembudidaya ras binatang gunung ke dalam keadaan yang menyedihkan, Sen Bai menghela nafas dalam hatinya. Cara dia memandang Ningki berbeda dari sebelumnya. Ningki tersenyum dan menatap Pil Venerate berserk dragon selama beberapa saat. Lalu, dia berjalan ke sisi Sen Bai dan Gongsun Zhiyun. Saudara Ning, kamu benar-benar tidak menunjukkan sifat aslimu. Kamu dengan mudah berhasil mencapai pagoda keadaan pikiran tingkat 10. Tujuh sekte besar sedang berjuang untukmu. Sen Bai berkata dengan iri. Kakak Sen, saya tidak tahu sebelum saya masuk. Ningki tersenyum, tapi dia masih memikirkan tentang apa yang dia temui di pagoda pikiran. Kultifasinya memang telah berhasil menembus. Lalu, berapa banyak perkataan orang tua itu yang benar dan berapa banyak yang salah. Apakah makhluk abadi legendaris itu adalah ingatannya, atau apakah mereka benar-benar sisa jiwa? Itu benar. Sen Bai menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dikatakan bahwa dia masih memiliki mentalitas meremehkan Ningki di masa lalu, sekarang mentalitas itu sudah hilang sepenuhnya. Dia sudah memperlakukan Ningki sebagai seseorang yang bisa berkomunikasi dengannya secara setara, atau bahkan lebih tinggi darinya. Lagipula, bahkan Xiao Huye dan yang lainnya tidak bisa mencapai lantai 10, tapi Ningki mampu melakukannya. Ini membuktikan bahwa peluang Ningki untuk menerobos ke alam pencipta lima kesengsaraan di masa depan jauh lebih tinggi daripada peluang orang lain. Kamu harus pergi juga. Gongsun Ziyun berkata dengan suara rendah. Baiklah. Sen Bai menganggup dan berjalan ke main state pagoda dengan ekspresi penuh harap. Tidak lama kemudian, pagoda pikiran tingkat kelima meredup. Gongsun Ziyun memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mampu mencapai tingkat kelima berarti Sen Bai setidaknya memiliki peluang untuk menembus tingkat pencipta empat kesengsaraan. Meskipun tidak tinggi, itu jauh lebih baik daripada level keempat. Sen Bai berjalan keluar dari hard state pagoda dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Meskipun dia tidak mampu memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang seperti Ningki, dia mampu mencapai level kelima, yang membuktikan bakatnya. Masalah antara dia dan Gongsun Ziyun kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Setelah itu, Gongsun Ziyun juga naik dan mencapai tingkat ke-6, satu tingkat lebih tinggi dari Sen Bai. Sen Bai tidak merasa putus asa dan malah merasa bangga pada Gongsun Ziyun. Tatapan Zhao Lang kadang-kadang tertuju pada Ningki, tetapi seringkali, tertuju pada Gongsun Ziyun. Sen Bai dan Gongsun Ziyun juga merasakan hal ini. Kegembiraan mereka sebelumnya memudar, dan Sen Bai mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Ironisnya, Yang Mulia Alkimia Air Hitam juga telah memasuki pagoda negara hati dan berhasil mencapai tingkat ke-3 sebelum gagal. Naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-2 berarti seseorang memiliki bakat sebagai pencipta kesengsaraan pertama. Naik dari tingkat ke-2 ke tingkat ke-3 berarti seseorang memiliki bakat sebagai pencipta kesengsaraan kedua. Dengan demikian, bakat Alchemy Venerate Blackwater berhenti di level pencipta kesengsaraan kedua. Dengan kata lain, hampir mustahil baginya untuk menerobos ke wilayahnya saat ini di masa depan. Melihat wajah pucat dan ekspresi jelek Yang Mulia Alkimia Air Hitam, bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Melihat hal ini, Yang Mulia Alkimia Air Hitam mengepalkan tangannya. Dia hanya ingin membunuh Ningki di tempat. Perasaan diinjak oleh seorang kultifator alam transendensi sungguh tidak menyenangkan. Tidak hanya Ningki, bahkan para pemimpin aliansi alkemis lainnya pun tidak bisa menahan senyum. Mereka diam-diam senang bahwa mereka setidaknya memiliki bakat untuk menjadi pencipta tiga kesengsaraan. Jika mereka beruntung di masa depan, mereka mungkin bisa mendirikan dinasti surgawi mereka sendiri dan menjadi dewa yang sempurna. Seiring berlalunya waktu, pembukaan warisan Alkimia Dao semakin dekat. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya akan bergegas ke Twilight City. Selama periode ini, Ningki bahkan melihat Su Yunzu beberapa kali. Dia membawa anak buahnya dan secara pribadi menjaga ketertiban Twilight City. Toh, tempat ini menampung berbagai kelompok penggarap. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi pertengkaran. Jika tidak ada seseorang yang menekannya, situasinya akan sangat buruk. Sepuluh kultifator itu berasal dari aliansi alkemis, kan? Gongsun Ziyun sepertinya cukup familiar dengan asal-muasal para pembudidaya di sini. Suatu hari, ketika Ningki sedang mengobrol dengannya dan Senpai, dia tiba-tiba mencibir pada sepuluh petani dan bertanya. Ya, mereka memang dari Alchemist Alliance. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Gongsun Ziyun berkata dengan ekspresi serius. Senpai sedikit penasaran. Saya mendengar bahwa aliansi master dari aliansi alkemis adalah sosok yang sangat kuat di kota abadi Daoyan. Saya ingin tahu seberapa banyak yang diketahui nona Gongsun tentang ini. Saya tidak tahu banyak, tapi saya yakin keberadaan itu sangat dekat dengan kaisar abadi Daoyan. Gongsun Ziyun berkata dengan suara rendah. Untuk beberapa alasan, Ningki tiba-tiba teringat pada pemilik sebelumnya dari sembilan lonceng ilah iskanda, keledai kecil yang keras kepala yang disebutkan oleh enam kecil. Memikirkan hal ini, Ningki merasa dia harus mencari waktu untuk bertanya kepada si kecil enam tentang Ning Ziyun dan yang lainnya. Memang benar, kita tidak bisa memprovokasi mereka. Senpai menganggup dengan ekspresi serius. Semuanya, warisan alkimia dao akan segera dibuka. Silakan datang ke gunung belakang vena alkimia malam senja. Tiba-tiba, suara Suyunzu terdengar di atas kepala semua orang. Seluruh Twilight City bisa mendengarnya. Gunung belakang vena alkimia Twilight Night. Sebelum Ningki sempat bertanya-tanya, seseorang telah memimpin dan pergi. Gongsun Ziyun segera berkata, ayo pergi. Ikuti saja mereka. Beberapa orang telah berada di sini lebih dari sekali. Mereka bertiga segera mengikuti, terbang keluar dari Twilight City dan menuju kedalaman Twilight Night dan Vain. Penerbangan ini memakan waktu beberapa hari. Ningki tidak menggunakan kedipan sembilan puluh ribu kilometernya, jika tidak, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Dia memperkirakan mereka akan tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Tidak lama kemudian, mereka bertiga melihat sebuah lembah di depan mereka. Ada banyak batu berisi aura api di sini. Mereka besar dan kecil, yang besar tingginya ratusan meter, dan yang kecil tingginya puluhan meter. Mereka membentuk hutan batu yang seperti labirin. Ketika mereka tiba di tengah hutan batu, yang mulia naga gilapil dan yang lainnya telah tiba. Semua orang berdiri di tanah dan melihat platform batu tinggi di tengahnya. Suyunzu memimpin sekelompok kultifator yang memancarkan aura samar alam pencipta. Mereka berdiri di peron dan memandang kerumunan dalam diam, seolah sedang menghitung. Begitu saja, penonton menunggu dua hari lagi. Kali ini, semua kultifator pada dasarnya telah tiba. En, hampir semuanya sudah tiba. Masih ada beberapa kultifator yang terlalu lambat. Saya tidak akan menunggu mereka. Suyunzu tersenyum. Beberapa orang tidak tahu seperti apa pembukaan warisan alchemifein. Saya akan mengulanginya di sini. Semuanya, dengarkan baik-baik. Banyak orang langsung menajamkan telinga. 1457. Naga Pemakan Kaisar Pil Banyak orang memandang yang mulia naga gila dengan aneh. Pantas saja dia begitu bertekad untuk mendapatkan warisan tersebut. Pil Emperor Devouring Dragon adalah nenek moyang dari silsilah yang mulia naga gila. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu adalah domen penciptaan yang ditinggalkan oleh Pil Emperor Devouring Dragon. Ada satu hal yang perlu diperhatikan setiap orang. Eksistensi yang tingkat budidayanya melebihi pencipta tiga kesengsaraan tidak bisa masuk. Jika ada yang menyembunyikan tingkat kultifasinya, Anda dapat pergi sekarang agar tidak ketahuan. Suyunzu berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok berbalik dan pergi. Sen Bai sedikit terkejut. Benarkah ada orang yang menyembunyikan tingkat kultifasinya dan datang ke sini? Orang-orang itu sangat rendah hati. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka adalah pencipta empat kesengsaraan. Beberapa ahli terkuat dari beberapa kelompok baru saja menerobos ke pencipta enam kesengsaraan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengirim orang ke sini. Mereka tidak tahu bahwa sisa domain penciptaan tidak dapat menampung pencipta empat kesengsaraan. Bahkan jika mereka mau untuk memaksa masuk, itu tidak mungkin. Itu sebabnya mereka diam-diam mengirim pencipta empat kesengsaraan ke sini. Mereka berencana menggunakan ini sebagai keuntungan untuk mendapatkan warisan. Gongsun Zhiyun berkata dengan suara rendah sambil mengejek. Jadi begitu. Sen Bai mengerti. Yah, mereka yang berniat menyembunyikan tingkat kultifasinya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi sekarang. Jika kamu ketahuan, aku akan menghilangkan kesempatan kelompokmu untuk berpartisipasi dalam warisan di masa depan. Su Yunzu tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang segera berbalik dan pergi dengan canggung. Sekarang, seharusnya tidak ada orang yang menyembunyikan tingkat kultifasi mereka. Dalam empat jam lagi, Tuanku, Kaisar Pil Muye, secara pribadi akan datang untuk membuka warisan alkimia. Pengingat ramah, ini bukanlah tempat yang aman di dalam. Anda mungkin menjumpai keberadaan yang lebih kuat dari pencipta empat kesengsaraan, atau bahkan pencipta lima kesengsaraan. Setiap kali warisan alkimia terbuka, banyak orang yang mati. Su Yunzu tersenyum dan tatapannya tertuju pada Ningki. Ningki sedikit terkejut. Jika tebakannya benar, Su Yunzu jelas mengingatkannya. Para jenius dari tujuh sekte besar saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan sedikit provokasi. Adapun pemimpin mereka, Xiao Wuye dan yang lainnya, mereka memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Para penggarap suku asing menggosok tangan dan telapak tangan mereka. Mereka siap unjuk kebolehan setelah warisan dibuka. Jika mereka bisa mendapatkan warisan, itu akan sangat membantu suku mereka. Dibandingkan dengan suku manusia, banyak suku asing yang tertinggal jauh dalam seni alkimia. Waktu berlalu, Ningki melirik senbai dan melihat ada keringat di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Sen, apakah kamu gugup? Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Ini adalah warisan alkimia. Lihatlah semua kultifator di sini. Mereka semua adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua, dan bahkan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua mungkin mati di dalam. Senbai memaksakan senyum. Gongsun Ziyun tampak sedikit gugup seperti dia. Sebaliknya, Ningki tampak tenang dan tenang, yang mengejutkan mereka berdua. Menurut mereka, tingkat kultifasi Ningki adalah yang terendah di antara ribuan orang di sini. Meskipun ia memiliki keunggulan dalam kecepatan, berapa lama ia bisa bertahan dengan tingkat kultifasinya. Jika dia benar-benar bertarung melawan master penciptaan kesengsaraan pertama, dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Paling-paling, dia bisa melarikan diri dengan nyawanya melawan kultifator alam penciptaan setengah langkah. Kekuatan hukum dan kekuatan penciptaan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Adik Ning, apakah kamu tidak takut? Senbai berkata dengan heran. Jadi bagaimana jika aku takut? Ningki tersenyum. Itu benar. Mungkin karena mereka merasa bahwa bahkan Ningki, seorang kultifator alam transendensi, kali ini acuh-ta'acuh terhadap warisan alkimia dan tidak takut sama sekali, mereka dipengaruhi oleh Ningki dan secara bertahap menjadi kurang gugup. Dengan sangat cepat, ketika empat jam hampir habis, sebuah siluet muncul di udara. Pandangan semua orang terpaku pada siluet itu. Di platform tinggi, Su Yunzou dan yang lainnya membungkuk hormat. Ketika siluet itu mendarat di platform tinggi, mereka berkata serempak, kami memberi hormat kepada guru dan kaisar. Salam, kaisar alkimia muye. Semua orang membungkuk serempak, Ningki tidak terkecuali. Pihak lainnya adalah salah satu dari sembilan kaisar alkimia terhebat dari aliansi alkemis dan raja abadi penciptaan enam kesengsaraan. Sebelumnya, dia mengirim Su Yunzou untuk membantu Ningki. Jika dia tidak membungkuk, itu tidak bisa dibenarkan. Kaisar alkimia muye berpenampilan seperti pria parubaya. Rambutnya dengan santai menutupi bahunya, hitam dan putih. Meski penampilannya biasa saja, namun ada semacam aura keilmuan di setiap gerakannya. Meski ada senyuman tipis di bibirnya, Ningki merasa mata kaisar alkimia muye cukup dingin. Sudah hampir waktunya, aku bisa merasakan sedikit kegelisahan. Kaisar alkimia muye sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya berbicara kepada semua orang. Tiba-tiba, kekuatan ciptaan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi tornado penciptaan. Dan kaisar alkimia muye berdiri di tengah-tengah tornado. Pada saat ini, di titik sambungan tornado, garis-garis hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah robekan dalam kehampaan. Tidak lama kemudian, salah satu retakan di kehampaan semakin membesar. Aura ciptaan yang sangat agung muncul darinya seperti gelombang yang bergelombang. Wajah Xiaohue dan yang lainnya berubah serius saat mereka menatap celah kosong ini. Jika mereka tidak salah, ini adalah jalur yang terhubung dengan domen penciptaan yang ditinggalkan oleh kaisar alkimia naga pemakan setelah kematiannya. Cepat masuk! Su Yunzu berteriak keras. Desir-desir-desir! Kecepatan Xiaohue dan yang lainnya adalah yang tercepat. Mereka berlari menuju celah kehampaan seperti kilat. Yang lain tidak mau kalah. Masing-masing dari mereka menampilkan kecepatan tercepatnya, seolah-olah mereka bisa mendapatkan warisan alkimia dao terlebih dahulu jika mereka selangkah lebih cepat. Yang paling cepat memasuki celah kehampaan adalah para jenius dari tujuh sekte besar, penghormatan pil naga gila, dan sepuluh penggarap aliansi pandai besi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengungkapkan jejak kultifasi mereka. Semuanya adalah eksistensi di alam pencipta tiga kesengsaraan. Ketika pil venerate Mad Dragon memasuki celah kehampaan, dia tampak menoleh untuk melihat Ningki. Melihat kecepatan Ningki yang tidak cepat atau lambat, pil venerate Mad Dragon mencibir. Komandan Ning, setelah masuk, kursi semua orang akan dipisahkan. Ambil slip giok ini, kita akan bisa merasakan satu sama lain. Gongsun Zhiyun ragu-ragu sejenak, lalu melemparkan batu giok ke Ningki. Ningki dengan santai menyimpannya dan tersenyum pada keduanya. Mereka bertiga memasuki celah kehampaan bersama-sama. Ini adalah domain penciptaan yang ditinggalkan oleh kaisar alkimia de foreign dragon. Ningki melihat sekeliling. Tempat dia muncul seperti gurun. Tidak ada apa-apa sama sekali. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Dibandingkan dengan domain penciptaan supremasi matahari terik, itu seperti perbedaan antara sebutir pasir dan gunung. Tidak ada perbandingan sama sekali. Gongsun Zhiyun benar. Setelah memasuki tempat ini, dia memang diteleportasi ke suatu tempat secara acak. Slip giok yang dia berikan padanya sepertinya tidak dapat merasakan keberadaan keduanya karena jarak yang jauh. 1458 Pertarungan Udara Melihat bahwa ia tidak dapat menangkap Ningki, cakar tajam itu perlahan ditarik kembali. Ningki berdiri di udara, dengan dingin menyaksikan pemandangan ini. Pemilik cakar tajam itu akan menyerangnya secara diam-diam, dia pasti tidak akan mundur karena ini. Seperti yang dipikirkan Ningki, setelah tiga napas waktu, sebuah kawah tiba-tiba muncul di tanah. Sosok yang sangat besar muncul di awan debu. Orang ini tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya sangat besar, seperti keturunan suku Titan. Dia menatap Ningki dengan dingin. Kamu terbentuk dari sisa kesadaran Kaisar Pil Naga Pemakan. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apakah pihak lain memiliki kesadarannya sendiri. Hehehe. Raksasa itu terengah-engah perlahan, seperti embusan patah. Pada saat berikutnya, kekuatan keberuntungan yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia muncul di atas kepala Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Lengannya yang sangat besar terayun ke arah Ningki seperti palu. Aura ini mirip dengan Su Yunzu, pencipta empat kesengsaraan. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Sebelum dia menerobos, dia yakin bahwa dia bisa melawan pencipta tiga kesengsaraan. Setelah menerobos, dia belum menguji kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan tempurnya. Sembilan api telapak tangan luo yang hebat. Tubuh Ningki melebar ke ukuran yang sama dengan raksasa itu. Dengan serangan telapak tangan, Ki Abadi melonjak dan bertabrakan dengan kekuatan ciptaan lawan. Ledakan. Ledakan keras. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan muncul di tanah, yang terpanjang adalah ribuan mil dan tidak berdasar. Melihat ke bawah dari langit, tanah tampak seperti jaring laba-laba besar muncul. Serangan mengerikan lawan menyebabkan Ki Abadi di tubuh Ningki bergemuruh. Namun, lawannya sepertinya juga tidak dalam kondisi yang baik. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi waspada, dan sepertinya ada sedikit kejutan, seolah-olah dia belum pernah melihat keberadaan yang bisa menandingi serangan telapak tangannya. Hah, tidak ada poin kesehatan. Ningki terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada bar kesehatan di atas kepala lawannya. Serangan telapak tangan ini telah mengurangi kesehatan Ningki hingga 50 persen. Hehehe. Terdengar raungan pelan lagi, dan raksasa itu menyerang Ningki lagi. Pertarungan keduanya berlangsung sangat berisik. Dari awal, mereka secara bertahap bertempur hingga ribuan mil jauhnya. Kemanapun mereka lewat, rasanya seperti badai yang melanda bumi. Entah itu gunung, sungai, atau Jianghu, semuanya hancur. Orang ini seharusnya menjadi eksistensi terkuat yang pernah dilawan Ningki. Ningki, yang telah menerobos ke alam transendensi dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, tidak dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Karena dia tidak memiliki bar kesehatan, Ningki tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia hanya bisa melemahkannya secara perlahan. Setengah bulan kemudian, area seluas beberapa juta mil ini telah menjadi medan pertempuran mereka berdua. Ningki akhirnya menyadari bahwa kekuatan raksasa itu sepertinya melemah. Selama periode waktu ini, metode raksasa itu tidak ada habisnya. Kadang-kadang, dia mengangkat tangannya dan sebuah gunung besar akan muncul di tangannya. Ningki curiga bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan domain penciptaan untuk mendapatkan sarana menciptakan sesuatu. Ini karena tempat ini adalah domain penciptaan yang ditinggalkan oleh Pil Emperor Devoring Dragon. Jika raksasa ini terbentuk dari sisa keinginan Pil Emperor Devoring Dragon, maka dia bisa mengendalikan dunia ini sesuka hati. Mungkin inilah alasan mengapa Suyunzu memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Bahkan jika Xiao Wei, yang mulia Pil Berserk Naga, dan yang lainnya adalah tiga master alam pencipta kesengsaraan, mereka tidak akan dapat menggunakan domain penciptaan mereka di tempat ini karena mereka berada di domain yang lebih kuat. Jika mereka bertemu dengan iblis yang dibentuk oleh sisa wasiat kaisar Pil Naga pemakan, itu sama saja dengan menderita kerugian saat bertarung. Mengaum Akhirnya, suara raksasa itu tidak lagi pelan dan dalam. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Dia dengan keras mengayunkan tinjunya ke arah Ningki. Selama proses ini, suhu tiba-tiba turun hingga beberapa derajat. Daerah sekitarnya membeku dengan kecepatan mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu napas, area yang bisa dilihat Ningki dengan mata telanjang telah menjadi dunia es dan salju. Aura dingin yang menakutkan ini tidak dapat menutup kecepatan Ningki, tetapi membuat kecepatannya beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya. Raksasa itu jelas ingin Ningki berhenti menggunakan kiting dan bertarung sampai mati dengan Ningki. Sayangnya, dia terlalu naif. 90 ribu mil dalam sekejap. Ningki akhirnya mengungkapkan kecepatan sebenarnya. Pada saat yang sama, staff coiling dragon muncul di tangannya. Dengan cepat, dia menghindari pukulan raksasa itu dan muncul di belakangnya. Sebelum raksasa itu sempat bereaksi, tongkat itu menghantam bagian belakang kepala raksasa itu. Off! Kepala raksasa itu meledak. Darah segar bercampur otak merah muda langsung keluar. Itu tampak sangat nyata. Raksasa tak berotak itu perlahan berlutut di tanah. Kemudian, dengan suara keras, dia terjatuh ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang bersama angin. Sinar cahaya putih memasuki tubuh Ningki. Di bawah pengaruh cahaya putih ini, idola Dharma Kaisar Abadi Primordial Ningki menjadi jauh lebih kental. Nyaman. Ningki menghela nafas lega seolah-olah dia baru saja berendam di tiga kolam air hangat. Dia sampai pada beberapa kesimpulan dari pertempuran ini. Ketika dia dengan tangan kosong, tidak peduli berapa banyak gerakan yang dia pukul lawannya, lawannya tetap hidup seperti naga atau harimau. Hanya ketika pertempuran berlangsung lama barulah kondisinya sedikit memburuk. Di dunia ini, bar HP lawannya yang tidak terlihat harus terus pulih. Bahkan bisa dikatakan serangan Ningki tidak menimbulkan banyak kerusakan sama sekali. Dan pada akhirnya, dia mampu membunuh raksasa itu dengan satu serangan karena tongkat naga melingkar memiliki efek khusus yang melanggar semua hukum. Mungkin pada saat itu juga, koneksi raksasa dengan domain pencipta terputus, itulah sebabnya serangan itu sangat efektif. Saya tidak tahu apakah kekuatan orang ini tinggi atau rendah di antara pencipta empat kesengsaraan. Singkatnya, jika saya tidak mengeluarkan staff naga melingkar, saya seharusnya setara dengan pencipta empat kesengsaraan. Keluarkan staff Coiling Dragon, aku akan menjadi sedikit lebih kuat. Itu tidak benar. Meskipun orang ini dapat sedikit mengendalikan tempat ini, sisa kesadaran Pil Emperor Devoring Dragon jelas bukan hanya dia. Kemudian, dia dapat mengendalikan paling banyak satu persen dari domain ini. Atau mungkin seper seribu, atau kurang dari seper sepuluh ribu kekuatannya. Jika itu adalah pencipta empat kesengsaraan sejati, saya khawatir tidak akan mudah menemukan tubuh aslinya. Ningki mengusap dagunya dan berpikir dengan ekspresi serius. Ada perbedaan tertentu antara kebijaksanaan raksasa dan pencipta sejati, dan ada juga kesenjangan dalam metodenya. Jika empat pencipta kesengsaraan sejati memiliki kemampuan untuk berteleportasi di domain pencipta mereka, ditambah dengan kebijaksanaan mereka yang baik, Ningki harus menghancurkan domain pencipta mereka. Kalau tidak, tidak mudah baginya untuk menang. Namun, tidak mudah bagi raksasa itu untuk mengalahkan Ningki. Tidak peduli apa, setidaknya di domain Pil Emperor Devoring Dragon, Xiao Huye dan yang lainnya tidak akan menjadi tandingan Ningki. Warisan Alkimia ini milikku. 1459 Satu bulan lagi berlalu, Ningki telah berada di tempat ini selama beberapa bulan. Selain iblis-iblis yang terbentuk dari sisa kesadaran Pil Emperor Devoring Dragon, dia tidak melihat satupun kultifator yang datang bersamanya. Ini hanyalah sisa dari domain pencipta. Jika berada pada puncaknya, bukankah domain ini akan sebesar alam abadi mistik sejati? Namun, selain raksasa yang ditemui Ningki di awal, iblis terkuat yang ditemui Ningki setelah itu hanyalah tiga pencipta kesengsaraan. Kebanyakan dari mereka adalah satu pencipta kesengsaraan dan dua pencipta kesengsaraan. Suatu hari, ketika Ningki mencari di sebuah lembah, dia tiba-tiba melihat seorang komandan aliansi alkemis dikejar oleh beberapa pembudidaya ras asing. Yang pertama adalah pencipta satu kesengsaraan, dan orang yang mengejarnya juga adalah pencipta satu kesengsaraan. Namun, jumlahnya ada tiga. Komandan yang dikejar berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia dipenuhi luka dan tampak lelah. Jelas sekali dia sudah lama melarikan diri. Ketika dia melihat Ningki, ekspresinya berubah drastis. Dia segera mengirimkan transmisi suara, cepat tinggalkan tempat ini. Ningki hanyalah seorang kultifator alam transendensi. Dia tidak akan bisa membantunya. Sebaliknya, dia akan dibunuh oleh para pembudidaya ras asing di sini. Mereka semua adalah komandan aliansi alkemis, jadi dia harus memperingatkan Ningki. Namun, saat dia mengirimkan transmisi suara, lusinan ora tiba-tiba muncul di luar lembah. Ningki tidak bertemu satu orang pun selama beberapa bulan. Kini, dia melihat puluhan orang sekaligus. Yang Mulia Alkimia Wudong, serahkan Fragmen Alkimia Dao yang kamu ambil sebelumnya. Lusinan Orang mengepung Ningki dan Wudong. Di antara orang-orang ini, ada kultifator ras naga, kultifator ras monster, dan kultifator ras hantu. Namun, tidak ada kultifator ras manusia. Fragmen Alkimia Dao. Ningki sedikit terkejut. Kamu berani menyerang kami. Apakah kamu tidak takut aliansi alkemis akan membalas dendam? Lapisan keringat dingin muncul di dahi Wudong. Dia mengancam mereka dengan keras. Meskipun yang paling berharga di sini adalah warisan Alkimia Dao, Fragmen Alkimia Dao juga merupakan hal yang baik bagi kita. Apa salahnya mengambilnya? Selama Anda menyerahkan Fragmen Alkimia Dao, kami secara alami akan melepaskan Anda. Kultifator ras naga dengan aura paling tebal tersenyum. Baiklah, aku akan memberimu pecahan pil Dao. Wudong mengertakan gigi dan dengan enggan mengeluarkan permata merah muda dari cincin interspatial miliknya. Dia kemudian melemparkan permata itu ke udara dan menarik Ningki untuk melarikan diri. Namun, kultifator suku naga mengambil permata itu terlebih dahulu dan berteriak, mari kita singkirkan kedua manusia ini terlebih dahulu, lalu kita akan membagi pecahan Tao Alkimia. Kamu tidak bisa dipercaya. Ditekan oleh puluhan aura, Wudong tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menatap tajam ke arah pembudidaya naga. Siapa yang meminta persatuan alkemis kalian begitu kuat? Jika aku tidak menyingkirkan kalian berdua hari ini, keberadaan di belakang kalian pasti akan datang mengetuk pintuku di masa depan. Kultifator dari ras naga tertawa dingin. Tatapannya kemudian tertuju pada Ningki dan sedikit keraguan muncul di matanya. Semua orang di luar telah menyaksikan bakat Ningki. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai tingkat ke-10 dari pagoda mental state. Jika dia mati, aliansi alkemis pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hanya saja hari ini adalah pertarungan sampai mati. Ras asing lainnya tampaknya memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi mereka semua setelah hening beberapa saat, dia berteriak dengan dingin, bunuh mereka semua. Membunuh. Lusinan niat membunuh yang intens berkumpul, menyebabkan Wudong berkeringat dingin. Matanya dipenuhi dengan kengganan, tetapi saat berikutnya, dia menatap dengan heran pada penggarap dari ras naga. Tidak, dia menatap Ningki, yang berdiri di depan kultifator dari ras naga. Kecepatan yang sangat cepat. Begitu kultifator dari suku naga bereaksi, matanya dipenuhi keheranan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Ningki memukul kepalanya dengan telapak tangannya dan mengambil permata merah samar dari tangannya. Dia melihatnya lebih dekat, seolah-olah dia tidak peduli dengan para penggarap lain dari suku lain. Adapun para pembudidaya asing, mereka tercengang ketika mereka menyaksikan mayat pembudidaya naga jatuh ke tanah. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan wajah tidak percaya. Seorang kultifator alam Transcendensi telah membunuh pencipta kesengsaraan pertama dengan kultifasi terkuat di antara mereka dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Namun setelah dipikir-pikir, Ningki telah berhasil Mereka menduga Ningki telah menyembunyikan budidayanya. Ekspresi Wudong berubah dari kaget menjadi ekstasi. Dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Fragmen alkimia, konsumsilah untuk mendapatkan resep alkimia acak, lengkap atau tidak lengkap. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ningki sedikit terkejut, lalu dia tersenyum. Dia melemparkan permata merah muda ke dalam mulutnya dan menelannya. Segera, sebuah resep muncul di benaknya. Itu adalah resep pil penyembuhan tingkat 8, pil penyembuhan sage. Para penggarap suku asing, termasuk Wudong, tercengang setelah melihat Ningki melahap pecahan itu. Apakah orang ini benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan formula pil dengan melahapnya? Jika sesederhana itu, Wudong tidak perlu berlari terlalu lama. Dia bisa saja mengkonsumsinya secara langsung dan tidak dikejar. Meskipun fragment alkimia tidak sebaik warisan alkimia, fragment itu masih terbentuk dari sisa kesadaran naga pemakan kaisar pil yang sudah mati. Untuk mendapatkan resepnya, seseorang harus menggunakan Divine Sense untuk mengekstraknya. Tidak mungkin tanpa satu setengah tahun. Yang mulia alkimia Wudong, haruskah kita membunuh orang-orang ini? Ningki tersenyum. Wudong tertegun sejenak. Lalu, dia bergerak dan muncul di samping Ningki. Dia memandang sekelompok pembudidaya asing dengan senyuman yang mengerikan. Komandan Ning, saya tidak menyadari bahwa Anda menyembunyikan kultifasi Anda. Karena para kultifator asing ini ingin membunuh komandan aliansi alkemis, Anda tidak perlu hidup. Lagi pula, setelah kami meninggalkan tempat ini, kami akan menemukan mereka satu demi satu dan bunuh mereka sepuasnya. Semangat juang mereka telah melemah karena kematian sang pembudidaya naga. Namun kini, mereka dipaksa ke level yang lebih tinggi oleh Wudong. Wudong tertegun sejenak. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menunggu sampai akhir untuk mengucapkan kata-kata itu. Ayo bergabung dan bunuh mereka berdua. Jika mereka tidak mati hari ini, kita akan mendapat masalah besar di masa depan. Baiklah. Saat para pembudidaya ras asing hendak melawan Ningki dan Wudong sampai mati, dua aura lagi tiba, diikuti dengan tawa yang menggelegar. Hahaha, semut, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sekarang, sebaiknya kamu menggonggong seperti anjing. Dua sosok berotot muncul di depan para pembudidaya ras asing dan menatap Ningki. Pembudidaya binatang gunung. Para pembudidaya ras asing sangat terkejut. Di sisi lain, Wudong yang mengira kemenangan ada di genggamannya, menjadi pucat. Kedua orang ini adalah tiga ahli penciptaan kesengsaraan. Semut, berlutut, menggonggong seperti anjing. 1460. Kami yakin, kami yakin. Kalian berdua, dia memiliki pecahan alkimia di tubuhnya. Kata salah satu petani yang bermutasi. Oh, fragment alkimia. Seketika, kedua pembudidaya binatang gunung mengungkapkan ekspresi serakah dan sangat gembira. Wudong memaksakan senyum dan berkata, Kalian berdua, aliansi alkemis kadang-kadang berdagang dengan klan binatang gunung. Demi persahabatan kita, jika kalian punya dendam, kenapa kalian tidak menyelesaikannya di luar? Enyah, saya ingin mencari masalah dengannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, dan kami tidak akan membunuhmu. Pembudidaya binatang gunung yang menggonggong seperti anjing berteriak. Mendengar itu, wajah Wudong menjadi pucat. Sepertinya dia benar-benar tidak punya jalan keluar kali ini. Memikirkan hal ini, dia memandang Ningki dengan senyum pahit. Sayang sekali jika seseorang yang berpotensi menjadi pencipta lima kesengsaraan meninggal di sini. Para pembudidaya yang bermutasi di sekitarnya memandang rendah mata mereka. Klan binatang gunung memang tidak punya otak. Jika mereka ingin membunuh mereka, mereka akan membunuh mereka semua. Mengapa mereka membiarkan satu orang hidup untuk dilaporkan? Namun, mereka tidak takut. Selama klan binatang gunung menjaga Ningki, yang mereka tidak percaya untuk membunuh, Wudong akan ditangani dengan masing-masing satu pukulan. Cepat menggonggong seperti anjing. Pembudidaya binatang gunung tidak sabar untuk membalas dendam pada Ningki. Ningki memandang keduanya sambil tersenyum tipis. Jika dia tidak menerobos, dia mungkin takut jika dua pencipta tiga kesengsaraan bekerja sama. Tapi sekarang, mereka tidak menjadi ancaman baginya. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Menggonggong seperti anjing beberapa kali lagi. Jika kalian menggonggong dengan baik, aku tidak akan membunuh kalian hari ini. Jika kalian menggonggong dengan buruk, aku akan mengirim kalian ke jalan. Bagaimana menurut kalian? Ningki tersenyum. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah mereka melihat sesuatu? Seorang kultifator yang tampak seperti hanya berada di alam transendensi di permukaan sedang mengancam dua pencipta tiga kesengsaraan. Mungkinkah? Wu Dong sedikit terkejut. Dia segera menatap Ningki, merasa kaget dan ragu. Mungkinkah kultifasi Ningki lebih dari apa yang dilihat semua orang? Berengsek! Pergilah ke neraka demi ayah ini. Kedua pembudidaya klan binatang gunung meraum dengan marah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua binatang raksasa yang tingginya cakarnya yang tajam. Sedikit ejekan muncul di mata Ningki. Di tempat ini, para ahli penciptaan dari dunia luar bahkan tidak dapat menggunakan domain penciptaan. Apakah mereka benar-benar mengira bisa membunuhnya dengan metode seperti itu? Terlalu naif. Dalam sekejap mata, semua orang melihat tubuh fisik Ningki mengembang tertiup angin, dan dia setara dengan dua pembudidaya klan binatang gunung. Cakar tajam mereka juga mendarat di dada Ningki pada saat bersamaan. Hmm, apa yang telah terjadi? Kedua pembudidaya binatang gunung mengungkapkan ekspresi heran karena mereka menyadari bahwa serangan mereka sebenarnya tidak mampu menembus lapisan energi misterius yang menutupi tubuh Ningki. Ki abadi melonjak di depan dada Ningki, menghalangi serangan pihak lain. Ningki memandang mereka dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, apakah ini giliranku? Sebelum dia selesai berbicara, Ningki sudah meraih lengan mereka dan membantingnya satu sama lain. Wu Dong tercengang saat melihat ini. Bum-bum-bum. Ningki tersenyum tipis di bibirnya. Dia terus mengayunkan tangannya, hampir meninggalkan bayangan setelah dia mengalahkan dua pembudidaya klan binatang gunung dengan panik. Lusinan pembudidaya ras asing di dekatnya semuanya tersentak dan memandang Ningki, tercengang. Dua-tiga pencipta kesengsaraan, kultifator dari ras binatang gunung yang terkenal dengan kekuatan mereka, bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan dan bahkan dipukuli olehnya. Berapa banyak pencipta kesengsaraan orang ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa empat pencipta kesengsaraan tidak bisa memasuki tempat ini? Bahkan Xiao Huye dari enam jalan sekter reinkarnasi tidak bisa mengalahkan dua pembudidaya klan binatang gunung seperti ini, bukan? Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri. Hal ini langsung diakui oleh massa. Akibatnya, tatapan mereka terhadap Ningki menjadi semakin ketakutan. Jadi, sangat kuat. Wu Dong memandang Ningki dengan mulut terbuka lebar. Apakah kamu akan belajar menggonggong seperti anjing? Ledakan. Beberapa gunung diratakan oleh Ningki dan dua pembudidaya klan binatang gunung. Meskipun mereka pusing karena dihancurkan, mereka masih mengeluarkan rawungan marah dan tidak berniat menundukkan kepala ke arah Ningki. Pada saat ini, para pembudidaya suku asing didekatnya sadar dan tidak berani menonton lagi. Setelah Ningki mengurus dua pembudidaya klan binatang gunung, tibalah giliran mereka. Oleh karena itu, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Pada akhirnya, beberapa dari mereka tidak sampai jauh sebelum mereka merasakan hembusan angin di belakang mereka. Mereka berbalik ketakutan dan melihat Ningki menggunakan para penggarap klan binatang gunung sebagai senjata dan menghancurkan mereka dengan keras. Ah! Dengan teriakan, beberapa pencipta satu kesengsaraan dihancurkan sampai mati oleh Ningki di tempat. Ketika para pembudidaya suku asing lainnya melihat ini, mereka semakin ketakutan. Mereka dengan panik meningkatkan kecepatannya, berkeringat deras. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada kecepatan Ningki. Udong menyaksikan Ningki melesat seperti sambaran petir. Kemanapun dia pergi, beberapa penggarap suku asing akan dihancurkan sampai mati. Dia terpesona oleh pemandangan itu. Kecepatan ini, kekuatan ini. Dari mana datangnya komandan Ning ini? Pil venerate Mad Dragon masih ingin mengincarnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Udong bergumam pada dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Ningki untuk membunuh semua suku asing yang hadir. Waktu yang dibutuhkannya kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepochiteh. Ketika dia kembali ke Udong, Udong melihat dua pembudidaya suku binatang gunung yang terluka di tangan Ningki. Mereka berada di ambang kematian. Apakah kamu mengirimkan? Ningki tersenyum sambil memegangi leher keduanya. Tidak. Keduanya memandang Ningki dengan kejam, mata mereka dipenuhi dengan tekat yang pantang menyerah. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Ningki tersenyum tipis. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Udong berdiri terpaku dalam kehampaan, memandangi para penggarap klan binatang gunung yang budidayanya telah turun dari pencipta tiga kesengsaraan ke pencipta kesengsaraan kedua. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Budidaya selama puluhan ribu tahun mungkin akan sia-sia begitu saja. Jika itu dia, dia mungkin sudah lama menyerah, bukan? Tiga hari lagi berlalu. Aura kedua kultifator klan binatang gunung akan turun ke alam kesengsaraan pertama. Mungkin mereka merasa bahwa terus bersikap keras kepala tidak akan ada gunanya bagi mereka. Akhirnya. Kami serahkan, kami serahkan. Berhenti berkelahi. Keduanya memohon. Kirim, ini belum waktunya. Apa yang terburu-buru? Ningki tersenyum tipis. Wajah keduanya langsung dipenuhi amarah. Kami sudah menyerah. Apa lagi yang kamu inginkan? Tentu saja, kami akan terus berjuang. Ningki tersenyum tipis. Setengah bulan telah berlalu. Ketika kedua binatang gunung dalam keputusasaan menemukan bahwa budidaya mereka telah jatuh ke alam kesengsaraan pertama, dan mereka dalam bahaya kehilangan budidaya mereka setiap saat, penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti akan menyerah begitu saja. Mereka tidak perlu terlalu menderita. Terima kasih telah menonton!